Ikhlas itu adalah kesiapan menerima Yang datang dan yang hilang Yang pergi dan yang pulang Ikhlas itu adalah kesadaran Betapa tak ada apa-apanya kita Semua adalah kehendaknya Kita hanya bisa berdoa Kita hanya bisa berupaya Gimana caranya Om Jo kalau kita ingin terus berupaya Tapi kan sekarang ada PPKM Darurat Pasti kan semuanya kan terbatas gitu ya Tentu yang harus diutamakan adalah kesehatan Tidak hanya kita tapi juga masyarakat Tapi kan perut ini perlu diisi gitu kan Ini kan bergejolak ini gak mungkin gitu Itu menjadi banyak pemikiran orang-orang Kita mungkin mau membicarakannya Nitya mau undang sudah ada Mas Bima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies Sama Mbak Ika Karlina Idris Pengamat komunikasi publik Terima kasih sudah gabung Mas Bima dan juga Mbak Ika Sulit sekarang semua serba sulit Bahkan ada yang miris dikatakan bahwa orang miskin Tidak boleh sakit Karena kalau sakit tidak ada biaya untuk Tidak hanya mengembalikan kesehatannya Tapi setelah sehat pekerjaan mungkin akan hilang Sebenarnya bisa gak sih Nitya ke Mas Bima dulu ya Mbak Ikaya Sebenarnya secara hitung-hitungan Mampu gak sih pemerintah yang Bicara bahwa pemerintah selalu ada untuk rakyatnya Bisa gak memberikan jaminan tadi Jaminan kesejahteraan secara uang gitu Ya kalau kita merujuk pada istilah kekarantinaan wilayah ya Di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan 2018 Ya memang dalam kondisi penyekatan di mana-mana Masyarakat di rumah Untuk patuh ya pemerintah harus memberikan kebutuhan pokok Jadi jawabannya adalah bisa Dan anggarannya sebenarnya tidak terlalu besar Untuk misalkan Jakarta Sebentar sebelum kita ngomongin anggaran Jadi sebenarnya bisa Bisa pemerintah bisa untuk memberikan Ya taruhlah bahan pokok lah ya Sembako lah ya untuk warganya Dan ini pemerintah pusat dong yang tanggung jawab Bukan pemerintah daerah Ya pemerintah daerah pasti kemampuannya tidak memadai Ini harus pemerintah pusat Dan anggarannya kalau balik lagi ke anggaran ya Karena kebutuhan untuk makan 3 kali sehari Kemudian selama 14 hari Masa karantina wilayah itu Itu estimasinya sekitar 7,7 triliun untuk DKI Jakarta Jadi sebenarnya anggarnya kecil Dibandingkan dengan alokasi belanja infrastruktur Misalnya 400 triliun Nah itu ngambilnya cuma 2,6% Jadi kalau anggaran sebenarnya kita bisa tarik dari Katakanlah infrastruktur Kan harus diapresiasi bahwa Gubernur Jawa Barat ya Kalau tidak salah beberapa hari sebelumnya Menyebut bahwa akan menunda Beberapa proyek infrastruktur Karena mengalihkan Untuk urusan COVID ini Ini sebenarnya langkah yang bisa diambil Oleh pemerintah pusat Dan didilegasikan ke pemerintah-pemerintah daerah Ya bisa Jadi itu sebenarnya sindiran halus Kalau pemerintah daerah bisa menggeser Infrastruktur yang belum urgent Untuk penanganan COVID Untuk sembako Ataupun bantuan sosial Tentunya pemerintah pusat kan kapasitasnya lebih besar Harusnya juga bisa melakukan hal yang sama Sebenarnya Tapi kenapa dong kalau yang sering kita dengar Atau masyarakat sering dengar adalah Kata-kata Ya kita gak bisa seperti Malaysia Gak bisa seperti Singapura Katakanlah ya Yang kalau lockdown semuanya harus dibiayai Ini kan keluar dari mulut beberapa pemimpin daerah Kenapa dong ada upaya Bukan upaya ya Ada ucapan-ucapan seperti itu Ya pertama kan masalahnya kita terlambat Harusnya kita bicara soal lockdown Atau karantina wilayah yang ketat itu kan Sejak awal pandemi Jadi waktu itu APBN-nya masih cukup Kemudian juga dari sisi Pemda APBD-nya juga masih cukup Untuk melakukan lockdown tadi Sekarang udah setahun lebih Ya banyak yang kemudian komplain soal Masalah ketidakcukupan anggaran Tapi ini balik lagi Ini masalah politik anggaran Jadi mau bangun infrastruktur Atau kemudian Efektif dulu nih PPKM Ataupun apapun namanya Lockdown Untuk menurunkan kasus harian Dan orang di rumah Dia bisa di rumah Kalau kebutuhannya terpenuhi Karena yang bisa melakukan Work from home itu Cuma 5% Dari total seluruh pekerjaan Mau gak mau Pemerintah pusat harus menanggung Kebutuhan pokoknya Biar orang di rumah aja Kan gitu Apa yang salah Mbak Ika Apa yang tidak tepat komunikasinya Apa yang membuat Akhirnya orang banyak bertanya-tanya Sebenarnya ini Harus seperti apa sih Karena sederhana saja Kalau bicara kebutuhan Yang namanya Manusia biasa Masyarakat Pasti kan urusan produk itu Nomor satu ya Jadi kita di Paramadina Public Walls Institute Dari bulan Mei 2020 Itu sebenarnya sudah bikin Kajian tentang komunikasi publik Gitu ya Oke Cukup lama dong ya Mei 2020 Udah lama Dan ternyata masalahnya Persisten Jadi pas lagi di Saya sampai bosan Sebenarnya gitu ya Kenapa sih masih seperti ini Gitu ya Kenapa sih pola kalang kabut Komunikasi publik pemerintah ini Tetap gitu loh Bahkan sudah sampai mau Dua tahun kita Pandemi Jadi kalau saya lihat Menurut Mbak Ika ini kalang kabut Apa yang menurut Mbak Ika Membuat komunikasinya Terlihat seperti Kalang kabut Kita punya satgas Kita punya jubir Ada pengumuman setiap hari Sosialisasi dilakukan Bahkan ada kampanye-kampanye Yang juga dilakukan Jadi kalau di kita Kita lihat tuh Tiga masalah utama Dari komunikasi publik Pemerintah ini Pertama adalah Kredibilitas informasi Kedua adalah Kredibilitas otoritas Penyampai informasi Dan ketiga adalah Prioritas kebijakan Gitu ya Nah Di kredibilitas informasi Ini informasinya itu Gak clear Gak clear dan rumit Untuk dicernak Misalnya Kita harus Yang gak clear itu adalah Apakah kita mau lockdown Apa gak lockdown gitu kan Apakah kita mau vaksin gotong royok Atau tahu-tahu nanti Gak jadi vaksin gotong royok gitu ya Terus mau sekolah Tatap muka Apa enggak sih gitu ya Nah jadi ini gak clear Kedua Masalahnya adalah Istilah-istilah yang digunakan Itu kadang-kadang Bikin orang juga Bingung Misalnya gini Kemarin Aglomerasi ya Waktu mudik Saya sendiri Saya Kebetulan saya bukan Di bidang saya Tentang Apa Transportasi ini Tapi Aglomerasi saya baru dengar Kemarin gitu ya Terus itu dipakai Terus menerus Sedangkan Audiens kita Terkait dengan Covid Ini kan audiens Mulai dari yang expert Sampai yang awam banget Seluruh masyarakat Jadi harusnya Pakai istilah-istilah Yang memang Mudah dipahami Nah tidak Maaf saya potong Istilah yang Saat Akhir-akhir ini Mudah dipahami Adalah semua serba mahal Nitya balik ke Nitya balik ke Mas Bim Mas Bim Kalau misalnya kita lihat Banyak orang yang berkata Semua serba mahal Karena tabung oksigen aja Mau refill aja Isinya sekarang Harganya berlipat-lipat Ganda Sembako juga kemarin Banyak yang borong Sehingga harganya Wah naik luar biasa Obat juga yang tadinya Hanya ribuan gitu ya Ribuan rupiah Jadi ratusan ribu rupiah Kalau kita bicara Upaya pemerintah Untuk menstabilkan ekonomi Menurut Anda gimana? Apa yang miss di sini? Kita tahu MenQ sudah sangat berupaya gitu Satu ya Kondisinya itu Setahun yang lalu Itu masyarakat Masih punya tabungan gitu Sehingga Harga mahal Termasuk para pengusaha ya Termasuk para pengusaha Yang memiliki dana cadangan ya Iya sekarang pada jual-jualin Rumah mewahnya kan Gita-gita-gita Nah jadi Pada waktu awal itu Masyarakat masih punya tabungan Nah sehingga Kebutuhan pokok Harganya relatif stabil Dan masyarakat juga Masih punya cadangan Nah sekarang Kondisinya beda nih Tekanannya lebih dalam Kemudian masyarakat Kelas menengah bawah Itu banyak yang sudah Bukan hanya tabungannya hilang Pekerjaannya hilang Ada 19 juta orang Terdampak COVID-19 Pekerja Kemudian ya Mau gak tidak mau Mereka Akhirnya melihat Kesehatan menjadi mahal Gitu ya Plus ajil juga Masalah distribusi mbak Jadi mbak Enid Kita melihat Karena ada penyekatan Dimana-mana itu Itu distribusi Barang juga terganggu juga Bahan makanan Itu terganggu juga Apalagi bahan makanan Yang sifatnya Tidak bisa lama itu Kayak cabai itu kan Dua-tiga hari Karena ada penyekatan Dia harus cari jalan yang lain Itu kan Menjadi cepat busuk juga tuh Harganya juga berpengaruh Dari situ gitu Jadi ada banyak faktor Tapi kalau kembali lagi Lihat dari Apa yang pemerintah lakukan Sebenarnya Yang pemerintah lakukan Ya tadi Perlindungan sosialnya Masih kecil Stimulus kita itu Cuma kisaran Sekitar 4-5% Dari PDB Perlindungan sosialnya Kecil Bahkan yang lucunya adalah PPKM darurat Diumumkan Orang disuruh di rumah Sementara Bantuan sosialnya Itu telat disalurkan Dan kecil sekali Cuma 300 ribu rupiah Berbulan Mana cukup itu Buat kota internet aja Gak cukup Pertama untuk mereka Yang di kota-kota besar ya Iya Berarti skema Skema bahwa Mungkin gak Untuk membantu Pemerintah Karena tadi anggaran Mungkin Tidak bisa secepat itu Disalurkan Atau dan lain-lain Sebagainya Hal-hal lainnya Mungkin gak Skema Yang kaya Menolong Yang kurang mampu Ini masih mungkin Gak dijalankan Tapi jangan dijawab dulu Mas Dib Nitya mau mengartikan Senyumnya Apakah ini artinya Mungkin atau tidak Tapi usai jeda Baiknya nanti kita ngobrol lagi Saya pengen tahu Apa yang sebenarnya Bisa dilakukan Urusan komunikasi Dari pemerintah Kepada masyarakat ini Usai jeda kita kembali Menikmati kekayaan Selama pandemi Dipajakin aja Lebih tinggi PPH-nya Jadi dari awal Kita lihat Bahwa memang Ada semacam Denial ya Bahwa terjadi Krisis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax